Halo guys, selamat datang kembali di channel Assalamualaikum Halo guys Di video kali ini Aku mau ngajakin kalian kulineran Di salah satu rumah makan Di kota kendari Yang menyajikan makanan khas tradisional Kota kendari Yaitu Sinonggi Nah, ini tepatnya Di rumah makan Meohai Tepatnya di samping kantor pajak Kota kendari, yaitu di jalan Ante Rohambra Nah guys, seperti biasa Sambil nungguin pesanan kita datang Yuk kita bahas sebenarnya Sinonggi itu terbuat dari apa ya Jadi, Sinonggi adalah Salah satu makanan dengan bahan dasar Sagu Kaneka ragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia Memang tidak diragukan lagi Tersebar dari Sabang hingga Merauke Begitu juga dengan Sulawesi Tenggara Salah satu provinsi di Sulawesi ini juga memiliki ragam hayati yang kaya Seperti adanya tepung sagu dari pohon sagu atau pohon rumpia Yang bisa diolah menjadi makanan khas Makanan khas tersebut disebut dengan Sinonggi Ingin tahu bagaimana kuliner Nusantara ini? Yuk kita simak ulasannya Indonesia Indonesia adalah penghasil sagu terbesar di dunia Dari satu pohon dapat dihasilkan 150 hingga 300 kg pati Pohon sagu dapat tumbuh hingga setinggi 20 sampai 30 meter Pohon sagu adalah tanaman yang sangat penting untuk penduduk Papua Tak hanya di Papua Ternyata sagu juga adalah makanan khas bagi beberapa daerah di Indonesia Timur Seperti di Maluku dan Sulawesi Tenggara Ternyata 100 gram sagu kering setara dengan 355 kalori Dan pohon sagu bisa diambil patinya setelah berusia 6 sampai 7 tahun Pohon sagu ternyata memiliki banyak manfaat loh Yang pertama batang sagu bisa diolah menjadi tepung sagu Dapat pula dijadikan dinding rumah juga kayu bakar Kedua empas sagu untuk makanan hewan ternak seperti babi Yang ketiga pelepah sagu dapat dijadikan anyaman seperti keranjang dan miru Empat lidi sagu dapat dijadikan sapu halaman rumah Lima daun dapat dijadikan sebagai anyaman seperti tikar, bahan bangunan seperti atap rumah Keenam daun muda digunakan sebagai puntung rokok Tujuh kulit sagu dijadikan kayu bakar Delapan pelepah sagu mempunyai getah yang dapat digunakan untuk lem kertas Sembilan buah sagu juga bisa dikonsumsi tapi konsumsi buahnya harus yang sudah benar matang Sepuluh batang sagu yang sudah membusuk dihuni oleh ulat sagu yang dapat digunakan Nah begini loh penampakan ulat sagu itu Jangan salah ya ternyata ulat sagu mampu membantu tubuh meningkatkan sistem kekebalan Sehingga tubuh tak akan mudah terserang virus dan bakteri penyebab penyakit Kandungan asam lemak pada ulat sagu juga mampu menghalau peradangan pada tubuh Dan menurunkan kadar triglycerida Sehingga jantung akan menjadi lebih sehat Nah salah satu hasil olahan dari sagu dikenari adalah Sinonggi atau bisa disebut songgi Olahan ini menjadi hidangan hasukut tolaki yang mendiami Sulawesi Tenggara Sinonggi sendiri memang menjadi pengganti nasi Dan menjadi makanan pokok untuk masyarakat Sulawesi Tenggara Memiliki kandungan karbohidrat Nyatanya sagu juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh Mengkonsumsi sagu secara sering akan mencegah adanya darah tinggi pada tubuh Karena di dalam sagu terdapat kandungan potasium Yang konon mampu untuk meningkatkan sirkulasi darah pada tubuh Selain itu, sagu juga akan memperlancar pencernaan atau memperbaikinya Gangguan pencernaan seperti mah, kembung, atau asam lambung bisa diatasi dengan sagu Sinonggi merupakan olahan sagu yang berbentuk seperti lem yang kenyal dan lengket Sehingga harus disajikan dengan lauk yang memiliki kuah Nah guys, penasaran kan cara membuatnya? Jadi, sagu disiram menggunakan air mendidih dan diaduk hingga kental Jika sudah kental dan menemukan warna dan tekstur yang sesuai dengan keinginan Maka sinonggi sudah bisa dihidangkan Sinonggi memiliki rasa yang cukup tawar sehingga akan lebih mantap jika disantap dengan lauk lainnya Setelah mengetahui bagaimana sinonggi itu dibuat Tentunya jangan sampai tidak mengetahui cara menyantapnya ya Karena sinonggi memiliki tekstur yang kenyal serta kental Jadi membutuhkan teknik khusus agar nikmat Tidak bisa mengambil sinonggi dengan menggunakan sendok seperti ketika memakan nasi Melainkan sinonggi diambil dengan cara digulung menggunakan sumpit atau yang disebut posonggi Sesuai dengan kebutuhan penikmatnya Jadi caranya seperti ini ya guys Sinongginya digulung dan dituang ke piring yang sudah ada kuah ikannya Wah ini pesanan kita sudah datang ya guys Jadi makanan ini memang terbilang istimewa Meskipun penyajiannya secara sederhana Rasa khasnya pasti akan membuat yang mencobanya akan ketagihan Awalnya memang tidak mudah untuk memakan sinonggi ini Karena memang cukup ribet Tapi jika soal rasa Siapapun yang pergi ke Sulawesi Tenggara harus mencobanya Apalagi makanan ini menjadi makanan yang sehat dengan gizi yang juga lengkap Jadi tak heran jika makanan ini menjadi makanan khas daerah kota kendari Sinonggi sangat enak dinikmati dengan ikan kuah kuning Sayur tumis Apalagi dengan tambahan sambal Terus pakai sayur bening dan ikan kabengga Wah ini enak banget ya Kalian wajib cobain ya Dan yang paling enak ini nih Daging Tawak Oloho Atau daging yang dimasak dengan daun kedondong Rasanya enak dan seger banget Ini tuh kayak tumis Wah teman-teman di rumah pasti udah pada ngiler kan Apa kalian suka dengan menu yang satu ini? Komen di bawah ya Tak hanya orang dewasa Menu yang satu ini juga sangat disukai oleh anak-anak loh Dan cara menikmatinya bisa pakai tangan Atau pakai sendok Sesuai selera masing-masing Nah guys sekian dulu ya vlog kita kali ini See you on the next vlog Jangan lupa like, share, aktifkan tombol notifikasi dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax